Intro Mungkin disini yang perlu kita sepakati dan pikirkan bersama bagaimana supaya minimal di wilayah kita lah di Pemekasan ini adanya pesta demokrasi ini menjadi suatu yang lebih merekatkan sesama masyarakat baik itu dari sisi pelaku usaha dari sisi masyarakat biasa atau birokrat atau dari sisi pedagang asongan UMKM semuanya, kan itu yang kita harapkan jadi mungkin saya lebih detail ke ini karena yang saya baca di undangannya juga menyakut APBN menyakut pajak apa tidak kalau selalu trial-trial mempertanyakan, mengetes ke bawah itu apa sudah tidak terlambat bagi Amin, sementara ini kurang 50 hari kurang lebih pelaksanaan jadi untuk saat itu ditrialkan, dilempar ke masyarakat terjadi pertentangan di masyarakat kapan mau memperbaiki supaya ini baik lagi nanti kalau misalkan Amin dipercaya oleh yang kuasa untuk memimpin negara ini misalkan nggak siapa yang memperbaikin ini mungkin itu pertanyaan saya ini mempertanyakan tadi kesiapannya sebenarnya seberapa siap kalau masih proses trial-error sama TNI jadi ini beliau menggunakan diksi trial saya melibatkan diksi uji publik itu berbeda loh apa beda? uji publik itu sebuah langkah bagaimana melibatkan publik dalam rangka mengambil keputusan-keputusan negara karena sekali lagi negara ini harus menjadi referensi harus menjadi perwakilan dari kedawatan rakyat bukan rakyat yang harus menjadi wakil daripada kedawatan negara tapi juga bukan rakyat yang harus dicoba saya 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 mau jawab ini saya mau jawab oh iya nggak boleh dianggap iya jadi kan kita bicara soal trik rekod kita bicara soal rekam jejak kita bicara soal rekam kinerja sekarang bicara soal Amin mas sebentar ya saya lebih tegaskan lagi bukan pertanyaannya saya lebih tegaskan lagi bukan-bukan nambah bari atau nanggapin dia ini penitik beratannya kalau nanti Amin dipercaya oleh yang kuasa untuk memimpin negara atau kalau tidak dipercaya oleh yang kuasa untuk memimpin negara itu nanti gimana langkahnya gitu kalau baik untuk uji publik ini katakanlah tidak trial tapi uji publik artinya begini mas saya sekali lagi bahwa Amin ini nggak bicara soal apa yang belum dikerjakan artinya mas Anies sendiri pernah memimpin Jakarta ibu kota di Indonesia secara nggak langsung si yakin-yakinnya jadi sekarang artinya bukan itu artinya bahwa gagasan itu sudah kita uji di Jakarta dan lagi-lagi itu oposisi yang menang loh melawan koalisi jadi mas Anies waktu itu itu posisinya di bawah tekanan negara karena dibawa Pak Prabowo survive selama karena berindah waktu itu dikendarai dikendarai waktu itu dibawa Pak Prabowo jadi artinya dan tidak termasuk berindah gratis kan jadi artinya bahwa apa yang kita maksudkan dalam visi misi ini minimal sudah ada pembuktiannya ada faktanya di Jakarta sedikit saya bacakan visi misinya biar ini ada hubungannya bahwa ini tidak hanya try and error karena mas Ambyan tapi ini uji publik dan misalnya yang mau kita koreksi pertumbuhan ekonomi itu kita lemah di Amin dijelaskan pertumbuhan ekonomi di akhir 2029 nanti kalau Amin menang dan insya Allah menang itu dari 5,5 hingga 6,5 mengatasi ketimbangan mengurangi pengangguran dan menaikkan investasi caranya untuk publik apa? memberikan UMR yang adil ini yang sampai hari ini selalu menjadi persoalan kan? jadi ini yang mau kita tuntaskan mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata untuk semua ekonomi kok pendidikan? iya dong kalau SDMnya tidak siap miskin kita makanya ekonomi hukum yang menurut Sambian Dadi kemudian pendidikan kesehatan ini satu hal yang jadi kesatuan masyarakatnya sehat masyarakatnya cerdas ekonominya bagus otaknya bisa jalan hukumnya bisa suprematif begitu loh kemudian soal sinergi kota dan desa yang memajukan ada kerap kali wali kotanya A kabupatennya B kepala desasannya C ini tidak sinergis ini tidak kolaboratif ini tidak integratif beli beli ini yang kemudian mau disambung oleh kita bahwa keragaman ini harus menjadi satu tetapi yang satu ini harus paham bahwa ini lahir dari sebuah keberagaman tidak kemudian digeneralisir seakan-akan negara pengen ini rakyat dan semua lapisannya harus ikut ini kelemahan yang perlu kita selesaikan kemudian biaya hidup murah ini yang masyarakat kecil butuhkan biaya hidup kita terlalu tinggi yang mampu ini cuma kita bertiga misalnya masyarakat di bawah sana tidak mampu misalnya atau kita berempat tapi bahwa harus kita akui hari ini ada banyak ketimbangan di sini harus kita akui dan ini tugasnya apa ini tugas negara negara harus hadir dalam persoalan-persoalan kerakyatan semacam ini kemudian kebuduhan pokok yang tersedia makanya tadi saya sepakat kalau ada digitalisasi artinya di di Jakarta ini ya di Jakarta pernah diuji mas ada namanya informasi pangan Jakarta IPJ jadi di pasar-pasar itu pada masanya mas Anies ini informasi harga di pasar A ini keluar mas ada insya Allah bisa kita download kok di aplikasi kita ini ekonomi digital itu kebetulan saya pelaku aplikasinya betul kan ada kan lah itu sehingga orang di belanja kemana hari ini yang passion dengan dirinya itu orang bisa menentukan dari awal tidak kemudian ada ketimpangan harga di sana sini tanpa kita bisa efektivisasi itu ini tidak menyegarkan dan tidak mencerdaskan kepada rakyat lah sehingga semua ini akan terbentuk kalau kita ada kualitas demokrasi yang bagus pemberatasan korupsi korupsi yang maksimal tidak pandang bunuh ini mengeluh dan ini saya mau katakan Pak Mahfud oke Pak Mahfud oke memang Pak Mahfud oke dan saya mau sampaikan insya Allah gak akan ada gak pernah akan ada Pak Mahfud di Cawapres kalau Gus Muhaimin tidak di Pak Pres insya Allah Cawapres itu mahal karena Gus Muhaimin kok Buhafifah mahal Pak Mahfud mahal ini barokahnya Gus Muhaimin semua kok coba Gus Muhaimin gak masuk saya juga jadi mahal karena saya pernah nyantri disana iya bukan alumni itu setuju selamat menikmati selamat menikmati